Jemaah Haji Indonesia yang telah melaksanakan Arbain, besok akan melakukan ibadah umroh kudum atau wajib yang termasuk dalam rangkaian ibadah haji. Rencananya jemaah haji yang diberangkatkan menuju Mekah berjumlah 5 kloter. Sebanyak 5 kloter atau 1899 jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Mekah, namun sebelumnya mengambil bikat di Masjid Bir Ali besok 1 Juni 2023. Pemberangkatan jemaah haji ke Masjid Bir Ali dibagi dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dilakukan pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi sebanyak 3 kloter. Gelombang kedua berangkat pada pukul 4 sore waktu Arab Saudi sebanyak 2 kloter. Sejumlah petugas PPHI akan ditempatkan di Masjid Bir Ali untuk memantau pergerakan jemaah haji. Untuk menghemat waktu saat bikat di Bir Ali, jemaah haji dihimbau mandi dan memakai kain ihram dari hotel. PPHI menyiapkan 43 bus jemaah haji di hari pertama dari Madinah menuju Mekah. Jemaah haji diberikan waktu hanya 30 menit sambil mengambil bikat di Masjid Bir Ali. Yang kedua, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, khususnya bagian muasasah atau bidang syarikat Adila yang mereka akan mengurus paspor dan juga terkait dengan izin perjalanan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia. Bagi lansia dan jemaah yang kondisi kesehatan tidak prima, tidak disarankan untuk turun dari bis dan niat umroh dari atas kendaraan. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, AINUS melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax